Mitsubishi telah mengumbar teaser resmi dari Next Generasi ke-6 Triton. Apakah kalian bisa membayangkan wajah Next Generasi Pajero Sport? Sebagai reminder, Triton generasi ke-5 dengan Pajero Sport memiliki banyak kesamaan. Mitsubishi sebelumnya telah menyatakan, Pajero Sport baru akan lebih Pajero, dan di mana indikasi bahwa Pajero Sport bisa dikembangkan menjadi model berbeda dengan Mitsubishi Triton. Tapi bagaimana kalau Pajero masih berbagi suku cadang dengan Triton? Dengan bentuk styling yang sama, tak hanya terlihat garang, namun juga futuristik. Begini kira-kira. Seperti yang diharapkan, L200 Triton generasi ke-6, yang memiliki desain lampu split headlight, masih tersisa bahasa desain, dynamic shield. Terlihat bulky dan berotot dengan siluet persegi, dengan budi dan kaki yang lebih besar dibanding model saat ini. Secara visual, dengan desain front-end Triton baru dari pilar A ke depan, termasuk lampu depan dan grill, desain bumpernya, yang mungkin meminjam elemen styling dari Outlander Ultra Modern. Menampilkan grill persegi besar, yang mirip dengan tampilan baru Mitsubishi XRT Concept, serta bentuk klaster lampu. Terlihat di bawah bonetnya tersematkan lampu DRL LED yang dibagi menjadi 3 bilah, terdapat bahasa desain expander. Di bawah DRL LED tersebut, terdapat lampu utama berbentuk kotak. Untuk grillnya dibuat kaku, dengan bentuk kotak dengan kisi-kisi model honeycomb. Melihat tampilan sampingnya, seperti halnya Triton, Pajero ini terlihat gagah berkat detail-detail lekukan mulai dari fender depan hingga bagian samping, juga pada bagian belakang. Pada bagian depan terdapat skup besar yang sampai ke arah bawah, terlihat agresif, juga pada bagian belakang di area lampu terdapat curf skup kecil. Untuk lampu belakang tentunya akan berbeda dengan Triton, menggunakan bahasa desain Mitsubishi GT 5 Concept, dengan lampu tipis memanjang seluruh bodi yang terlihat lebih modern. Mitsubishi kemungkinan akan berbagi fondasi dengan Nissan. Chasingchars melaporkan bahwa Triton terkait dengan Nissan Navara, dan mungkin Pajero juga kemungkinan akan memiliki arsitektur yang sama dengan Tera. Artinya Pajero Sport generasi ke-6 akan memiliki tampilan baru yang lebih berani dan lebih tangguh, lincah, serta lebih besar berkat platform ladder frame baru, dengan wheelbase yang lebih panjang, dan roda yang lebih lebar. Jadi, bagaimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar, dan tunggu update terbaru di channel ini. Jangan lupa sub, like, answer, terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.